Intro Halo assalamualaikum kembali lagi bersama kakak di matkim privat ya kali ini kita akan membahas ya untuk penilaian harian kimia kelas 12 semester 1 ini adalah bab redox dan elektrokimia ya dek oke jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian kita pintar bersama-sama dan untuk bagian SI ada yang bisa buka ya di youtube kakak di les matkim nomor 1 diantara reaksi berikut yang merupakan reaksi komporpusionasi komporpusionasi itu adalah suatu reaksi redox dimana hasil hasil reduksi dan hasil oksidasi ini adalah zat yang sama itulah reaksi komporpusionasi ya sebagai gampangannya kayak gini ya dek misalkan saya punya A ditambah B menghasilkan C maka nanti A mengalami reduksi dan B mengalami oksidasi nah C ini adalah hasil reduksi dan hasil oksidasi yang sama inilah reaksi komporpusionasi untuk jawaban nomor 1 itu jawabannya adalah D ada lihat ya disini ya saya akan membuat reaksinya disini Pb ditambah dengan PbO2 menghasilkan PbSO4 saya fokuskan untuk senyawa yang mengalami perubahan bilok ya unsurnya ya contoh Pb ini menjadi Pb lalu ada Pb di dalam PbO2 menghasilkan Pb dalam PbSO4 disini biloknya 0 karena unsur bebas ya lalu disini SO4 kan min 2 ya maka Pbnya plus 2 0 kedua mengalami oksidasi selanjutnya disini O itu min 2 min 2 kalikan 2 itu min 4 ya maka Pbnya plus 4 nah disini adalah plus 2 4 kedua itu mengalami reduksi nah hasil oksidasi dan hasil reduksi adalah zat yang sama itulah komporpusionasi paham ya next kita masuk ke soal nomor 2 reduksi 1 mol ion BrO3 min ya saya buat disini ada BrO3 min menjadi Br min membutuhkan elektron sebanyak berapa nah kita lihat aja ya disini kan Br ke Br ya untuk disini adalah sebuah ion maka biloksnya adalah mengikuti ionnya min 1 O itu adalah min 2 min 2 kalikan 3 itu adalah min 6 min 6 tambah berapa biar min 1 itu adalah plus 5 5 ke min 1 itu biloksnya turun berapa biloksnya turun 6 nah maka nanti 1 mol ion BrO3 min itu membutuhkan elektron sebanyak tinggal 6 dikali 1 mol jawabannya itu adalah 6 mol jadi untuk mencari jumlah mol elektron ya ini kan sama saja mencari jumlah mol elektron itu rumusnya adalah perubahan bloksnya ya ini ya koefisiennya perubahan bloksnya itu adalah 6 dibagi dengan koefisien BrO3 min disini kan koefisiennya 1 ya karena kiri Brnya 1 kanan juga Brnya 1 maka koefisiennya 1 dikali mol yang terlibat disini 1 mol mintanya ya maka jawabannya adalah 6 mol begitu ya next kita masuk ke soal nomor 3 zat yang berperan sebagai pengoksidasi yang namanya pengoksidasi pengoksidasi itu sama saja dengan oksidator ya oksidator itu adalah zat yang mengalami mengalami apa deh mengalami reduksi itulah oksidator dan hasil oksidasi kalau hasil oksidasi nanti kita lihat di sisi produk ya kalau untuk oksidator reduktor itu kita lihat di reaktan atau pereaksi ya kita akan lihat disini saya punya ada SNCL2 ditambah dengan I2 menghasil eh sorry ditambah dengan 2HCL ya menghasilkan SNCL4 ditambah dengan 2HI nah yang mengalami perubahan bilok itu adalah SNnya ya SN ke SN lalu ada unsur bebas I maka I ke I nah disini kan CL itu min 1 min 1 kalikan 2 itu min 2 maka SNnya plus 2 CL itu min 1 kalikan 4 itu adalah min 4 maka SNnya plus 4 2 ke 4 itu mengalami oksidasi selanjutnya I2 adalah unsur bebas maka biloksnya 0 disini H itu adalah plus 1 maka nanti I ini adalah min 1 0 ke min 1 itu mengalami reduksi nah Z yang mengalami reduksi itu disebut pengoksidasi maka jawabannya itu adalah I2 sedangkan hasil oksidasinya itu adalah kita lihat disini ini kan mengalami oksidasi ya nah ini yang disebut dengan hasil oksidasi oke maka kita lihat jawaban yang tepat itu adalah poin D nomor 4 hidrogen peroksida dipanaskan pada suhu 90 derajat celcius dan terurai menurut persamaan reaksi berikut ada 2H2O2 menjadi 2H2O ditambah dengan O2 nah yang mengalami perubahan biloks disini itu adalah O ya O ke O dulu ini O2 unsur bebas ya maka biloksnya 0 disini O2 itu berapa ya H itu kan plus 2 plus 1 kalikan 2 maka disini adalah min 2 min 2 bagi 2 itu adalah min 1 min 1 ke 0 itu biloksnya naik 1 tapi saya kalikan 2 kenapa dikalikan 2 karena oksigen yang terlibat ada 2 ini ya disini ini Onya 2 ini Onya 2 lanjut ya saya akan masuk ke H yang mengalami perubahan biloks itu adalah Hnya ini H nah disini kan O itu min 2 ya maka Hnya plus 2 plus 2 dibagi 2 itu adalah plus 1 untuk yang ruas bagian reaktan O itu adalah min 2 ya min 2 kalikan 2 itu adalah min 4 min 4 tambah berapa biar 0 maka nantinya sini plus 4 4 4 bagi 2 itu adalah 2 maka nanti reduksi 1 elektron ya atau turun 1 elektron nah saya kalikan 2 juga kenapa dikalikan 2 karena H2 yang terlibat ada 2 tuh Hnya ada 2 ruas kanan juga ada 2 oke ya setelah itu kita kali aja makanya plus 1 kalikan 2 itu adalah plus 2 yang di bawah itu adalah turun 2 kita masing-masing bagi 2 maka nanti jadi sini plus 1 sama plus 1 ya kita kalikan silang maka masing-masing kita kalikan 1 oke yang ditanya adalah mol elektron mol elektron itu rumusnya adalah perubahan biloks nah disini kan 1 dikali 1 itu harusnya 1 tapi asal-mungasalnya mol elektron yang terlibat adalah 2 elektron ya disini melepas 2 elektron masing-masing melepas dan menangkap 2 elektron dibagi dengan koefisien H2O2 nya itu adalah 2 dikali dengan mol nya rumusnya mol disini M dikali V 0,2 dikali dengan 100 maka nanti 20 satuannya itu 20 mili mol jawabannya adalah D kita bisa lanjut ya ke soal nomor 5 setengah reaksi reduksi nah saya akan buat disini ya ada KClO4 ditambah dengan Bi2O3 ditambah dengan KOH koefisien saya tidak masukkan dulu ya saya hanya fokus ke perubahan biloks nya aja nah kayak gini maka yang mengalami perubahan biloks itu adalah Cl ya Cl nanti ke Cl lalu Bi ya Bi maka ke Bi nah oke O itu adalah Min 2 Min 2 kalikan 4 itu Min 8 K itu plus 1 Min 8 tambah 1 itu Min 7 maka Cl nya plus 7 K itu plus 1 maka Cl nya adalah Min 1 7 ke Min 1 maka mengalami reduksi oke lanjut ya O itu adalah Min 2 kalikan 3 itu adalah Min 6 maka nanti sini plus 6 kita bagi dengan 2 sini biloks nya plus 3 selanjutnya O itu adalah Min 2 kalikan 3 itu adalah Min 6 K itu adalah plus 1 Min 6 tambah 1 itu Min 5 maka Bi nya plus 5 3 ke 5 maka mengalami oksidasi ya karena yang ditanya adalah setengah reaksi reduksi maka saya buat yang reduksi saja ya maka KCl O 4 Min menjadi KCl K plus nya saya hilangkan maka menjadi Cl O 4 Min untuk yang ruas kanan produk juga ya K plus nya saya hilangkan maka hanya bersisa Cl Min ini dalam suasana basah ya deh maka kita urutannya nanti E H elektron kita samakan dulu baru H setelah H baru oksigen kita akan cek reduksi berapa elektron ya plus 7 menjadi Min 1 maka nanti turun 8 elektron artinya itu menangkap 8 elektron oke ya nah Min 1 ditambah Min 8 itu Min 9 baru ada Min 1 maka ruas kanan kita tambah dengan OH Min sisi yang kekurangan elektron kita tambah OH Min ya biar sama-sama Min 9 maka saya tambah dengan 8 Min 1 tambah Min 8 itu kan Min 9 jadi ruas kiri dan kanan elektron sudah sama karena ruas kanan sudah kita tambah OH Min maka sisi sebaliknya saya tambah dengan H2O kita seterahkan H nya H nya ada 8 maka ruas kiri juga wajib 8 H nya sudah 8 ini juga H nya 8 lalu Oksigen ruas kiri Oksigen 4 ditambah dengan 4 itu adalah 8 ruas kanan juga Oksigen sudah 8 ya sudah ya oke ya ini jawabannya jawabannya tepat itu adalah poin C lanjut kita masuk ke soal nomor 6 perhatikan gambar rangkaian self-volta berikut lampu pada rangkaian self-volta tersebut akan menyala paling terang jika menggunakan anoda X berupa logam apa gitu ya disini katodenya adalah CU rumusnya E sel itu adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasi atau E nolnya pada katoda kita kurangi dengan E nolnya pada anoda disini katodanya adalah CU nah maka E nolnya CU kita kurangi dengan siapa nah maka kita cari yang paling negatif diantara Mg Zn Pb Fv dan Ni carilah enol yang paling negatif atau logam yang paling kiri di dalam Derek Volta nah Derek Volta itu seperti apa Derek Volta itu rutanya kalau jembatan keledenya kayak gini kalau kakak Rika banyak cakap Na Mung Ali Meneng Pizan Ceri Fe Co Ni Seneng Pes Bukan H Cucu Hangat Agak Pahit Ini Au Oke CU disini Maka kita cari yang paling kiri Kita lihat ada Mg Zn Zn PB Fm Fe dan ada Nikel Maka yang paling kiri itu MG Agar menghasilkan lampu yang terang kita gunakan anodanya adalah Mg Nanti kan dikurangi dengan negatif berapa Min sama min nanti jadi plus Oke adik ya Kita lanjut ke soal nomor 7 Diketahui data potensial reduksi standar sebagai berikut Diagram self-volta berikut yang menghasilkan SL paling besar Yang menghasilkan SL paling besar sama kayak tadi adik cari logam yang paling kanan dan cari logam yang paling kiri yang kanan itu reduksi yang paling kiri itu oksidasi Nah maka dari itu kita cari Nol yang paling besar dan Nol yang paling kecil Nol yang paling besar itu adalah mana ini ya Nol yang paling kecil adalah MG maka nanti AU kita letakkan di sisi reduksi ini MG kita letakkan di sisi oksidasi atau ini sebagai katoda ini sebagai anoda pada notasi sel atau diagram sel yang sisi kanan itu reduksi yang sisi kiri adalah oksidasi maka nanti kita bisa buat sini MG menjadi MG2 plus nanti disini AU AU AU3 plus menjadi AU inilah SL yang paling besar nantinya ya oke mana ada tidak jawaban seperti ini ada ya jawabannya adalah poin A next kita masuk ke soal nomor 8 berdasarkan data tersebut pernyataan berikut yang benar kita lihat saja 0,34 sama 1,2 itu kan gede 1,2 E0 yang lebih besar itu pasti mengalami reduksi maka nanti ini mengalami oksidasi yang mengalami reduksi kita letakkan sebagai logam di katoda maka nanti CU sebagai anoda katoda itu adalah logam yang permuatan positif ya kutub positif kalian hafalkan kepan katoda positif anoda nanti kutubnya negatif dan kalau ingin membuat diagram voltanya atau notasi sel kanan itu reduksi karena yang reduksi adalah PT maka nanti PT 2 menjadi PT oksidasinya itu adalah CU menjadi CU 2 plus oke ya nanti yang reaksi di katoda siapa mbak ya reaksi di katoda itu kan PT ya PT mengalami reduksi maka nanti PT 2 plus menjadi PT jadi ini kita tambah dengan 2 elektron nanti anodanya itu adalah CU menjadi CU 2 plus nanti kita tambah sini 2 E ya maka nanti di katoda terdapat endapan PT di anoda terjadi larutan CU oke kita akan cek ya satu persatu ya logam PT lebih mudah diendapkan bukan ya yang mengendap itu ada eh daripada logam CU betul ya PT itu mengendap nih di katode logam CU lebih mudah mengalami reduksi salah CU mengalami oksidasi dalam direct volta logam CU terletak di sebelah kanan PP yang sebelah kanan itu mengalami reduksi padahal disini CU itu mengalami oksidasi CU nya oksidasi salah lagi ya logam PT lebih mudah larut menjadi ion tidak ya PT nya mengendap notasi selnya apakah seperti ini salah notasi sel yang benar adalah seperti ini ya salah ya oke selanjut kita masuk ke soal nomor 9 berdasarkan harga potensial sel yang dihasilkan dapat disimbulkan bahwa kita lihat disini apa ini lihat arah elektronnya arah arah elektronnya ke sana arah elektron dari anoda ke katoda berarti pada gambar ke satu katodanya itu adalah A anodanya itu adalah B pada tabung kedua kita lihat arah aliran elektronnya ke sana anoda ke katoda ini anodanya ini katodanya nah disini katodanya itu adalah C anodanya adalah B selanjutnya arah aliran elektronnya ke sana ya maka nanti anoda ke katoda disini katodanya itu adalah A anodanya itu adalah C di dalam deret volta semakin ke kiri logam-logam yang semakin ke kiri itu diletakkan di sisi anoda atau mengalami oksidasi logam-logam yang di sebelah kanan itu lebih mengalami reduksi atau bisa kita letakkan di sisi katoda nah ini artinya pada persamaan ke satu maka B di kirinya A nah disini B di kirinya C ya disini berarti C di kirinya A B keluar dua kali ya di kiri ya maka B lebih kiri dari B lebih kiri dari C dan C lebih kiri dari A jadi yang paling kanan itu adalah A oke ya nah inilah urutan logam di dalam deret voltanya apakah logam A adalah reduktor terkuat reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi semakin ke kiri oksidasi semakin kuat semakin ke kanan reduksinya yang semakin kuat terkuat apakah A reduktor terkuat salah ya yang oksidasinya paling besar itu adalah B logam B dapat mereduksi logam C dari A apakah B lebih kiri dari C dan A kayak itu maksudnya betul ya B di kirinya C dan A mereduksi itu artinya bisa mengalami oksidasi daripada C dan A gitu ya logam A dapat mereduksi ion B2 plus menjadi logam B jadi maksudnya gini jadi kalau ada A sama B menghasilkan reaksi sel itu berarti A nya mengalami oksidasi ya berarti kan A ditambah dengan B2 plus menjadi B ya B2 plus menjadi ini berarti kan otomatis yang naik nah ini plus B kan mengubah B2 plus menjadi B jadi artinya A nya itu mengalami oksidasi B nya mengalami reduksi salah ya harusnya A mengalami reduksi B nya mengalami oksidasi salah logam C dapat mengoksidasi logam A menjadi A2 plus ini maksudnya kayak gini untuk poin D ya ini kan tadi poin C poin D disini ya D poin D disini apakah C dapat mengoksidasi logam A menjadi A2 plus karena A nya sudah oksidasi otomatis ini mengalami reduksi ya C nya ya maka nanti sini C2 plus C mengalami reduksi sedangkan A mengalami oksidasi betul kah C mengalami oksidasi harusnya sedangkan A mengalami reduksi jadi salah ya oke kekuatan oksidator oksidator itu mengalami reduksi ya apakah reduksinya B lebih besar dari C nah harusnya reduksinya C lebih besar dari B begitu oke ya yuk lanjut nomor 10 larutan berikut yang dapat melarutkan logam aluminium nah ini ada logam nih disini ada X Y X Y itu adalah garam maka nanti akan menghasilkan garam L Y ini L akan mendesak X ya X yang lepas menjadi logam X disini dengan catatan L nya itu di kirinya di kirinya logam X dalam deret volta nah gitu ya dalam deret volta deret volta tadi sudah saya tuliskan ya Li K banyak cakap Na Mung Ali Meneng Pi Zen Ceri Fe Co Ni Seneng Pes Bukan H Cucu Hangat Agak Pait gitu ya Au gitu oke yuk aluminium dimana ini aluminium kita akan buat disini ya ada aluminium bereaksi dengan garam X Y nah ini aluminium disini harus di kirinya si X ya aluminium itu harus di kirinya X aluminium disini ya X nya siapa CA CA mana ini CA salah ya CA nya itu di kirinya AL atau X nya di kirinya AL salah harusnya AL wajib di kirinya si logam yang di dalam senyawa ini ya salah CA mana salah ya ZN mana ini ZN betul sekali ya AL di kirinya ZN AL di kirinya X paham ya maka nanti reaksinya itu adalah AL bereaksi dengan SO4 maka nanti AL2 SO43 ditambah dengan Z nya lepas menjadi ZN ya ini ZN nya lepas mudah ya gitu oke terima kasih semoga bermanfaat untuk part kedua adik bisa lihat ya di pembahasan selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati